Intro Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melayangkan surat permohonan kepada pemerintah kota Banjarmasin mengenai revisi perda Ramadan yang waih ini sedang dibahas bersama di DPRD Banjarmasin. Dalam surat tersebut Majelis Ulama Indonesia meminta untuk tetap menjalankan perda Ramadan nomor 4 tahun 2005 terkait larangan kegiatan pada bulan Ramadan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melayangkan surat permohonan kepada pemerintah kota Banjarmasin mengenai revisi perda Ramadan yang waih ini sedang dibahas bersama di DPRD Banjarmasin. Dalam surat tersebut Majelis Ulama Indonesia meminta kepada pemerintah kota untuk lebih tegas dalam penanganan perda tersebut yaitu tetap menjalankan perda Ramadan nomor 4 tahun 2005 terkait larangan kegiatan pada bulan Ramadan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia menganggap penerapan perda ini dinilai sudah relevan sesuai dengan kultur budaya warga Banjarmasin yang bermayoritas umat muslim. Menanggapi adanya surat permohonan dari MUI Kalimantan Selatan ini, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Wahidokoni Prima TV besokan Rabu 15 Februari 2023 mengaku sangat menghormati adanya surat permohonan tersebut. Pemerintah kota pun akan melakukan berbagai kajian terkait perda Ramadan ini sebagai bahan pertimbangan dikarenakan saban tahun selalu menjadi polemik di kalangan warga Banjarmasin. Menurut Ibn Sina, pemerintah kota sudah menerapkan pola saling menghormati antarumat beragama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya konflik. Ibn Sina pun meminta Satpol PP Banjarmasin mensosialisasikan perda Ramadan ini kepada sabaratan pelaku usaha supaya mereka lebih memahami isi dari peraturan daerah tersebut hingga keada menimbulkan gejolak wayah bulan Ramadan. Dan itu menjadi bahan pertimbangan juga, karena memang setiap tahun ini kan menjadi polemik. Sebetulnya kalau tidak ada kejadian-kejadian yang kayak tahun lalu, itu semut aja sebuahnya pelaksanaannya. Karena kita saling menghormati ketika orang beragama, punya kegiatan ibadah, kita saling menghormati antarumat beragama. Kemudian yang perlu disampaikan adalah mungkin dari saat ini, tiga bulan sebelum puasa, kami sudah mintakan ke Satpol PP untuk mensosialisasikan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi masyarakat warga Kota Banjarmasin tidak tahu tentang perda Ramadan. Itu yang paling penting. Jadi termasuk juga para pelaku usaha. Hanya yang kemarin kan yang mau diusulkan adalah terkait dengan jam tayangnya. Yang bisa mungkin lebih dipagikan lah. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Ibn Sina berharap warga Banjarmasin dengan beragam keagamaan ini bisa saling memahami dan menghormati serta keadaan terjadi kesalahpahaman maupun ketegangan dalam mematuhi perda Ramadan ini.